Intro Jumpa lagi dengan saya Kaperindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Di video kali ini Ceritanya saya kedatangan servisan Setrika Tapi sebenarnya gak servis Karena mati atau karena apa-apa Ini orangnya risih ya Karena setrikanya tuh Pegangannya ulik-ulik ya Kayak mau copot Beliau takut kalau rusaknya Tambah parah ya Ini biasanya terjadi di Kipas-kipas Di setrika Brand Mas Bion seperti ini ya Nah ini coba Mau tak cek Kalian harus menggunakan Obeng Plus Ini plus Obeng Plus dari Toolkit kebawaan motor Jadi para mbak-mbak Bapak-bapak, ibu-ibu Bisa menggunakan bapak yang menglemah Nge-benderinya sendiri Tanpa dibawa ke tempat servisnya Nah kayak gini Oke ini dilepas Dua buah-dua buah baut disini Ini sama ini Sama culkanya ini Ini dilepas Boleh, gak dilepas dulu juga boleh Nah ini dilepas aja Pake obeng plus Soalnya kan Kalau masih bisa diakalin Ya kita akalin sendiri ya Di rumah tanpa Dibawa ke tempat servis Contohnya Dibawa ke tempat saya Seperti ini ya Kita kendori juga Kabel yang mengait Biar nanti gak kesusahan Oke Oke Setelah pengaitnya terlepas Seperti ini Nah Di penutup putarannya itu Kalian lepas obeng toolkitnya Dibalik seperti ini Oke Lalu dimasukkan Nah Dicongkel seperti itu Hati-hati saat penyongkelan Oke Oke sudah Kalau sudah Kalian bisa membalik toolkitnya kembali Oke Terus ini diputar lagi Nah ini juga ya Cus Oke Setelah itu Ini bisa Dicongkel Biasanya dicongkel sedikit Bisa Nggak bisa Takut pecah Ini aja Sebelahnya Oke Sudah tertarik Kayak gini Nah Biasanya yang kendor Ini 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 kendor Ini Kalian tinggal Ngancengin aja Oke Nih Ngancengin kayak gini aja Set Sebelah sini Set Oke Tinggal kencengin gitu aja ya Sangat mudah sekali ya Sudah Nggak gerak Sama sekali Setelah kencang kayak gini Teman-teman bisa Memasangnya kembali Nah ini Diterpin dulu Setelah itu Dibaut kembali Diperhatikan Bautnya Cari yang Apa namanya Sama Jangan sampai selan-selan Oke Kita kentengin Oke Sebelah sini Pokoknya Bautnya Dibalikin lagi Seperti semula Jadi kencang-kencangin Seperti semula Jadi Nggak harus Apa namanya Dibawa ke tempat servis ya Kalau masih Kiranya masih bisa Diperbaiki Sendiri dirumah ya Diperbaiki Sendiri dirumah Jangan buru-buru Dibawa ke tempat servis Nanti Alah Ya Tapi kalau mau Teman-teman mau berbagi Rejeki Sama Tukang servis Seperti saya ini ya Terima kasih banyak Kalau Nggak mau berbagi Ya Rappopo Kalau mau Ngasih Rejeki ya Dibawa ke tempat servis Kalau mau Diperbaiki Sendiri Nah caranya Seperti itu Oke Setrikanya udah Nggak ulit-ulit Nih Sudah siap Untuknya Setrika lagi Di rumah Ini tinggal Penutup bawahnya Ditutupin lagi Seperti sedia kalah Karena Rusaknya Hanya Menerin tutupnya Aja Ininya tinggal Dipasang lagi Selesai deh Menerin setrika Yang gulik-guliknya Yaudah Gitu aja Di video kali ini Menerin setrika Yang tidak Seberapa Parah ini Hanya Trik simple Sederhana Mudah-mudahan Teman-teman bisa Terapkan sendiri Di rumah Buat kalian yang suka Dengan video seperti ini Teman-teman bisa Bantu kami Dengan cara Like Comment Subscribe And share Martunundan Goodbye